Intro Kamu jangan lihat kenyataan depan mata Tapi lihatlah Tuhanmu ada bersamamu dengan kemaha kuasaannya Kamu percaya atau tidak tinggal itu Allah bukan hanya Al-Ghani Tapi Allah lengkapi namanya dengan Al-Muhni Aku kaya dan aku selalu siap mengayahkan Malam ini Saya mau jelaskan satu tema Untuk membekali diri saya sendiri dan antum semuanya Dalam berdakwah dan juga menyampaikan kebaikan Serta kalau punya cita-cita Jangan tidak pede Jangan tidak pede Jangan sampai kita itu gak percaya diri Jangan sampai kita itu minder Jangan sampai minder Jangan sampai semangatnya melemah Jangan sampai semangatnya melemah Harus terus bersemangat Terus Kalau orang bilang gasnya stabil Dan tubuhnya itu tampak bertenaga Ya tampak bertenaga Karena ruhnya Ya ruh yang memang selalu dalam kondisi prima untuk memperjuangkan cita-cita Nah caranya bagaimana Insya Allah kita bahas dalam waktu kurang lebih 45 sampai 50 mungkin lebih Menit Wallahu alam Mudah-mudahan barokah Pertanyaan pertama Cukup dijawab dalam hati masing-masing Nanti saya akan mewakili hati antum menjawabnya Pertanyaan pertama Apa yang paling sering menghambat langkah kita Ketika kita mau melakukan sesuatu Ketika kita mau ya berbuat sesuatu Ketika kita itu mau ya punya harapan Berharap cita-cita Kemudian punya keinginan Yang paling-paling menghambat itu apa Contoh Mau menyebrang kali Pengen berada di seberang kali Ini ada satu sungai Di seberang itu ada sesuatu Entah itu pohon Yang buahnya nekmat Atau di seberang sana ada calon suami Atau calon istri lengkap dengan penghulu yang siap menikahkan Nah itu kan semua Ada di seberang sungai itu harapannya Hanya saja kebetulan sungainya gak ada jembatannya Kemudian arusnya deras Harusnya deras Dan tidak ada kapal Yang menyebrangkannya Pertanyaan saya Semangatnya meningkat atau menurun Meningkat atau menurun Menurun ya Berhenti sejenak Ya berhenti sejenak Lah apa yang membuatnya berhenti ini Kenyataan di depan Mata Jadi kenyataan yang dilihat oleh mata Yang didengar oleh telinga Kenyataan saat ini Itulah yang justru seringkali Menghambat langkah kita Untuk mencapai sesuatu Yang ada di depan sana Betul? Betul? Contoh Coba disini Yang masih jumblu Angkat tangan Angkat tangannya kok gak jelas Angkat tangan gak apa-apa Walaupun udah punya judul Angkat tangan Abdurrahman angkat tangan Wah Masya Allah Ternyata banyak ini jumbluan Jumblu wati di belakang sana Angkat tangan Wah Masya Allah Gegap gempita Jumlahnya lebih banyak ternyata Masya Allah Nah Pertanyaan Kira-kira ini jumbluan dan jumblu wati Udah pengen nikah belum? Yang disini jangan malu-malu Sudah pengen nikah belum? Kok jawabnya gak keras emang Udah pengen nikah belum? Yang jawab Yang ada di layar monitor rumah masing-masing Sudah Masya Allah Sudah ya Pertanyaan berikutnya Kenapa kok gak nikah-nikah? Jawabannya ya tadi itu Kenyataan di depan Mata Duit Belum Cukup Ya mungkin ada Seribu rupiah Ada lima ribu Ada sepuluh ribu Ada seratus ribu Ada satu juta Selalu ada kalimat Uang belum cukup Betul ya? Uang belum cukup Ada lagi yang ngomong Jodohnya belum? Ada Itu membuat malaikat geleng-geleng Loh udah jelas nih Jumbluan segini banyak Kok kata jumblu wati di belakang Jodohnya belum? Ada Udah jelas disini Jumbluan banyak di belakang Jumblu wati banyak Kok masih mengatakan Jumblu wati Jodohnya belum Ada Kata jumbluan begitu Jadi sebetulnya Jodohnya sudah ada belum? Sudah Cuman gak mau ngam Ngambil Kan begitu ya Gak mau ngam Ngambil Kenyataan di depan mata Itu seringkali mengham Menghambat Apalagi Kena penyakit Namanya gak pede Kalau dia ganteng Apa Saya layak untuknya? Ya Allah Ini model-model gak cetoh Apa saya layak untuknya? Ini gak punya rasa Percaya diri Yang diciptakan Sama Allah Ta'ala Itu ya pasti Kita layak Untuk yang lain Ya Lah Layak Yang penting pedi Percaya diri Kenyataan depan mata Inilah yang seringkali Menghambat langkah kita Sekitar kita nih Kihatan gini Boleh kasih contoh lagi? Ya tadi kalau contohnya Nikah kan cepat nih kiranya Ya Pengen Pindah Dari rumah ngontrak Jadi beli rumah sendiri Dari ngontrak Menjadi beli rumah sendiri Yang seringkali terjadi Beli atau wacana? Beli atau wacana? Wacana Bedanya wacana Sama mimpi itu apa? Beda bahasa Yang satu bahasanya Agak keren Wacana gitu ya Yang satu Mimpi kali Gitu ya Lebih Lebih gaul ya Yang satu gaul Yang satu Bahasa Ya Sedikit Terpelajar Elit gitu ya Wacana Hanya sekedar Wacana Kenapa kamu bilang Beli rumah wacana? Jawabannya lagi Lawang gaji saya Satu bulan Buat makan aja Enggak cukup Masak mau beli Rumah Bayar kontrak aja Enggak Enggak genep Seringkali bolong Seringkali telat Masak saya mau beli Rumah Kenyataan depan mata Laki-laki Menghambat manusia Untuk berani Bercita-cita Berani Berkeinginan Bahkan berani Mengejar keinginannya Betul 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 Maka Jadi orang buta Dan tuli Itu lebih bagus Daripada yang melek Model begini Paham gak? Makanya orang Seporoni pun kan kata Wangedan Orang gila Karena orang gila itu Tidak bisa menilai Kenyataan di depan mata Maka fokusnya pada Keinginan saja Betul Karena akalnya Sudah dicabut Hilang akal Akalnya dicabut Dia gak melihat Kenyataan di depan mata Yang kelihatan apa? Hanya keinginannya Bener Makanya orang gila Kalau mau nyeberang Gak melihat kenyataannya Ada base lewat Gak pernah Base lewat Itu belum gila itu Jadi kalau masih bisa Melihat base lewat Motor lewat Ya Kendaraan lewat Itu berarti Masih setengah Gila Belum gila beneran Yang gila beneran Itu akalnya dicabut Ya seperti apa? Misalnya Kucing Kucing kan gak punya A Gak punya akal Gak berakal Dalam arti seperti Manu Manusia Makanya orang yang Akalnya dicabut Mau nyeberang Dia gak nanya Jalannya sepi atau rame Enggak Yang penting Saya mau nyeberang Lata-rata orang gila itu Ketabrak atau selamat Menurut data Statistik yang kita temukan Dalam kehidupan Sehari-hari Orang gila itu Selamat atau gak selamat Yang ketabrak siapa? Yang masih pakai Akal Masih mikir Wada base Maju Mundur Maju Mundur Maju Mundur Ternyata salah perhitungan Mestinya mundur Dia nekat Maju Nenggung Akhirnya kita Ketabrak Gak sampai Yang gak sampai Ada lagi Yang bergegek gitu ya Berdiri Gak nyeberang Nyeberang Kenapa? Dalamnya rame Bis gak mandek-mandek Motor Mobil Rame Aku takut Akhirnya gak maju-maju Kenapa gak maju? Takut kita Ketabrak Melihat kenyataan Di depan Mata Nah inilah Yang menghambat kita Yang menghambat kita Untuk berani Bercita-cita Berani Berkeinginan Berani Menggapai Tujuan Dan harapan Maka pelajaran Pada malam hari ini Adalah Jangan sampai Kenyataan yang di depan mata Membuat kamu melupakan Kalau kamu punya Tuhan yang maha kuasa Nih Catat Terus dibuat Kasih tulisan Gambar macem-macem Update status Wah Ya update Status Kata-kata bijak Baik Jenengmu Wah Ya gak bobo Namamu Nanti Dapet dimana Wah Pokoknya ada rahasia Apa tadi kalimatnya? Coba Saya gak apel Jangan sampai Kenyataan di depan mata Membuatmu Lupa Kalau kamu punya Tuhan yang maha Maha kuasa Betul? Jadi yang maha kuasa siapa? Allah Yang maha bisa siapa? Allah Yang maha mampu siapa? Allah Kalau udah yang maha mampu Allah Yang maha bisa Allah Yang maha kuasa Allah Terus kita pengen sesuatu Kita tinggal ngapain? Tinggal melakukannya Sesuai cara-caranya Allah Minta kepada Allah Kemudian jalan saja Lakukan Nanti yang bereskan siapa? Allah Yang ngurus nanti siapa? Allah Yang nolong nanti siapa? Allah Karena kita ngikuti petunjuknya? Allah Selesai masalah Case close Beres Contoh Ini tadi ada jombloan dan jomblo wati Yang ngakunya Jodoh saya belum 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 ada Ya silahkan nanti salah satu jumloan Yang pengen segera nikah Ya Praktek Edan didik gak apa-apa Nanti jenengan di parkiran Setiap lihat mbak-mbak pengajian Tanya Mbak udah nikah belum Belum mau gak sama saya? Nanti mbak-mbak pengajian Masya Allah Untuk gendeng didik Gitu ya Siapa tau nanti kamu ketemu sama yang semisal Wah ini kok Edan ini mirip buat aku Akhirnya Bukan lagi kenalan Besok nikah ya masuk gitu Ya langsung nih Nikah Gak pake pacaran A, B, C, D Langsung nikah Nah itu Seringkali Ya seringkali kita gak berani Gak berani Karena kita mengukur diri kita Gak melihat Tuhan kita Karena kita ngukur diri kita Gak melihat Allah Makanya kita jadi gak berani jalan Tapi kalau kita ngukur diri kita Kita lihat Allah Kenyataan depan mata Aku gak punya Kenyataan depan mata Aku gak ganteng misal begitu Kenyataan depan mata Duitku gak cukup Kenyataan depan mata Aku gak punya kenalan Kenyataan depan mata Kenyataan depan mata Karena tau kenyataannya seperti itu Minta sama Allah Ta'ala Tapi aku punya Tuhan yang maha Kuasa Allahumma 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 Dikencengi oleh amal Gaspol amalnya Gaspol zikirnya Gaspol doanya Gaspol silaturrohimnya Gaspol birul Walidannya Oh tiba-tiba kok dia Hasil 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 Orang nanya Wajahmu pas-pasan ya Tapi kok suamimu ganteng banget Kenapa Wiritku kenceng Masya Allah Iya Wiritku kenceng Saya laporan pemiliknya Dikasih yang terbaik darinya Masya Allah Kan begitu Ini Bukan teori ya Ini bukan teori Maaf ini bukan teori Saya gak jualan teori Saya gak jualan teori Saya gak ngajarkan teori Yang saya ajarkan ilmu pasti Ya ilmu pasti Yang bukan teori perlu diuji dulu Nanti Berhasilnya berapa Gagalnya berapa Kalau banyak berhasilnya Layak itu kemudian dipraktekan Bukan Tapi ini ilmu pasti Kenapa saya katakan ilmu pasti Karena ini ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ilmu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dalilnya Ya Alhamdulillah Ini bab masuk dalil Silahkan Ustadz Fuad yang membacakannya Karena beliau hafal Qur'an Mudah-mudahan hafalannya semakin kuat dan terjaga Amin Dan suaranya lebih merdu dari saya Dua ayat itu Silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh bawa'na liibrahim Makanal bayti Alla tushrik bi-shay'an Wathir baytiya Littaaifin Wathir baytiya Littaaifin Walqa'imina Walrukka'i s-sujud Wa adzin Finnasi bilhaj Yaitu karijalan Wa ala kulli dhamiri Yaitina Min kulli fajin amik Udah Sampai gak terasa kok udah selesai Ya Ini dua ayat di surat Al-Hajj ya Surat Al-Hajj Ayat yang ke-26 dan 27 Ini ayat yang menggambarkan Tentang panggilan haji Ya panggilan haji Saya gak akan membahas Masalah hajinya Tapi yang saya bahas Bagaimana Allah memerintahkan Di ayat yang ke-27 Wa adzin fin nasibil hajj Ya Wa adzin fin nasibil hajj Dan serulah manusia Untuk mengerjakan haji Ini Kalau diterjemahkan Serulah manusia Kita kok Maksudnya Oh boy Serulah manusia gitu ya Ini yang diperintah oleh Allah Ta'ala Nabi Ibrahim Alaihissalam Siapa yang diperintah Nabi Ibrahim Alaihissalam Diperintahnya di mana Di Mekah Al-Mukarramah Di depan Kaabah Kapan itu Ketika saat itu Mekah masih sepi Ya Mekah masih Sepi Kaabahnya juga baru Selesai dibangun Dulu Kaabah itu Sudah ada Kemudian karena Ada angin Yang cukup Kencang Kaabah itu Kemudian Hilang Kaabahnya hilang Setelah itu Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Alaihissalam Diperintahkan oleh Allah Ta'ala Untuk meninggikannya Kembali Membangun Kembali Yang fondasinya Sudah Sudah ada Nah Setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim Alaihissalam Untuk Adhin 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 disitu apa Manggil Ngundang Ya disuruh Ngundang Serulah disitu Artinya Undang Semua umat manusia Adhin finnas Panggil umat manusia Untuk haji ke Mekah Pertanyaan saya Saat itu Sudah ada mikrofon Belum Belum Saat itu Sudah ada Whatsapp Belum Belum Sudah ada Facebook Belum Sudah ada Youtube Belum Sudah ada IG Belum Sudah ada Internet Belum Sudah ada Ya Kalau Mundur sedikit Telegram Belum Fax Belum Gak ada Alat komunikasi Yang bisa menyebarkan Informasi Dengan sangat Cepat Betul Bahkan manusianya Sudah ada Banyak Belum Sepi Mekah Mekah Masih Masih sepi Lantas Bagaimana Allah Perintahkan Nabi Ibrahim Yang diperintah Nabi Ibrahim A.S. Panggil Semua manusia Pertanyaan saya Kalau kita gunakan Akal Kira-kira Akal kita Bisa gak Mencerna Perintah ini Lung Suaranya Paling Kalau teriak Nyampenya Berapa ratus meter Kalau teriak Berapa ratus Meter Bahkan gak ada Yang didengar Tapi katanya Allah Subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Hajj Ayat 27 Tadi Allah Menyebutkan Panggil mereka Semua umat manusia Tadi Untuk menunaikan Ibadah Haji Maka mereka Akan datang Kepadamu Mereka akan datang Kepadamu Dari mana Dari Semua Tempat Yang terpencil Dari semua tempat Yang terpencil Akan Ber Berdatangan Ya Di surat Al-Hajj Ayat 27 Coba Ustaz Fuad Ambil Al-Quran Itu Bacakan Terjemahannya Biar saya Gak salah Nerjemahkan Ya Itu ayat 27 Dan ingatlah Ketika kami Tempatkan Ayat 27 Ayat 27 Dan serulah Manusia Untuk Mengerjakan Haji Nisjaya Mereka akan Datang Kepadamu Dengan berjalan Kaki Stop dulu Oke Nomor 1 Janjinya Allah Ta'ala Kalau engkau Wahai Ibrahim A.S. Mau melaksanakan Perintahku ini Panggil Maka mereka Akan datang Mereka akan Datang Datang dengan apa Berjalan Kaki Lanjut Atau Atau Mengendarai Setiap Unta Yang kurus Mereka Datang Dari Segenap Penjuru Yang jauh Tuh Pertanyaan Saya Kalau Antum Saat itu Ada Didekat Nabi Ibrahim A.S. Terus Dengar Nabi Ibrahim Mau manggil Orang Saya mengundang Orang Untuk kesini Semua Saya akan Panggil Orang Untuk kesini Semua Terus Nabi Ibrahim Berdiri Adhan Dengan Meletakkan Seperti Mu'adzin Ke kanan Ke kiri Seperti Mu'adzin Teriak Umat manusia Datanglah Kesini Kamu ada Di sampingnya Apa yang akan Kamu katakan Saya jujur Sudah Jauh-jauh Sekarang Disini Misalnya Di Majelis Ar-Ultoh Misalnya Gak pake Mikrofon Gak pake Youtube Gak pake Apa-apa Terus Tiba-tiba Ustaz Berdiri Teriak Hei Seluruh Umat Islam Datang Ke Ar-Ultoh Terus Saya nanya Ustaz Ngapain Saya akan Panggil Habib Semua Kesini Ngapain Dipanggil Kan gak ada Yang denger Pasti Mereka Datang Habib Kenapa Saya dapat Wangsit Mungkin Kita akan Mentertawakan Ustaz Betul ya Karena itu Layak Ditertawakan Judulnya Dapat Wang Nabi Ibrahim Saat itu Pun Adhan Manggil Bukan Adhan Allahuakbar Allahuakbar Untuk panggilan Salat Manggil Manusia Semua Diajak Haji Dipanggil Karena Nabi Ibrahim Saat itu Percaya Allah Ta'ala Pasti Mampu Memujudkannya Tapi Apakah Nabi Ibrahim Gak nanya Sama Allah Nabi Ibrahim Itu Dikenal Ya Suka Nanya Tentang Caranya Seperti Ketika Nanya Ya Allah Bagaimana Cara Engkau Menghidupkan Yang Mati Ya Lu apa Kamu gak Iman Sama Aku Wah Ibrahim Oh Iman Ya Allah Cuman Apa Namanya Kalau Saya Tahu Caranya Lebih Asik Lebih Asik Kalau Tahu Caranya Penasaran Penasaran Pengen Ngerti Ilmunya Kayfiahnya Caranya Pengen Ngerti Maka Ketika Allah Perintahkan Nabi Ibrahim Untuk Azzan Memanggil Umat Manusia Menaikan Ibadah Haji Saat Itulah Dikatakan Nabi Ibrahim Berkata Suara Aku Ini Bisa Sampai Mana Ya Allah Suara Aku Sampai Mana Nanti Bisa Sampai Mana Sampai Mana Maka Dijawab Oleh Allah Subhanahu Satu kalimat Ini Kalau betul-betul Menancap Di hati kita Kita gak akan Takut Punya cita-cita Apapun Ya Selama itu Yang halal Yang baik Saya kan Suruh kamu Panggil Tugasmu Manggil Gak usah Nanya Suaramu Sampai Kemana Gak usah Nanya Caranya Nanti Bagaimana Gak usah Nanya Itu nanti Give Piy Terusan Gak usah Takon Adhano Panggil Undang Selesai Aku nanti Yang menyampaikan Suaramu Keseluruh Umat manusia Masalah Menyampaikan Suara Urusanku Masalah Mundang Urusanmu Jalankan Urusanmu Kubereskan Urusanku Jadi hidup Itu gampang Atau susah Halo Ini kok Wajah-wajah Tegang Hidup Itu gampang Atau susah Gampang Atau susah Allah Nyuruh Kalian Ngapain Nyuruh Minta Nggak Udu'uni Astajid Lakum Jadi tugas Kita Ngapain Minta Cuman Minta Kan Ada Ada syarat-syaratnya Minta Kalau Mau minta Bagaimana Mau minta Allah Katakan Yang penting Jalankan Tugasmu Tugasnya Apa Suruh Sholat Ya sholat Suruh Puasa Puasa Suruh Zakat Yang mampu Suruh Haji Haji Saya Nggak Mau Hidup Saya Mumet Dan Saya Nggak Pengen Teman-teman Saya Hidup Nggak Mumet Makanya Ilmu Ini Sebetulnya Rahasian Ini Kalau Semua Tahu Hidupnya Jadi Enak Semua Oh Ternyata Urib Gampang Selesai Saya Pengen Ini Ya Allah Kenyataannya Saya Nggak Punya Fulus Nggak Punya Duit Nggak Punya Uang Nggak Punya Ya Allah Tapi Saya Pengen Ini Ya Minta Semua Allah Ya Minta Jalankan Tugas Kita Tugas Tugas Usaha Usaha Ya Suruh Sholat Sholat Suruh Zikir Zikir Suruh Sholawat Sholawat Nggak Nggak Nanya 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 Lagi Ya Allah Caranya Gimana Nggak Nanya Pasti Beres Pasti Beres Seperti Saya Nah Ini Saya Kan Uji Nyali Tanahnya Yang Sekarang Sudah Dibangun Dan Masih Proses Pembangunan Yang dipakai Ibu-ibu Ya dipakai Ibu-ibu Berapa Tahun Saya itu Minta Lama kan ya Bu Ya Maksudnya Minta begini Saya ingin Ibu-ibu Pindah di bawah Kasian Kalau naik ke atas Betul kan ya Amin Mudah-mudahan Tanah di belakang Bisa dibeli Amin Giliran yang punya Tanah Nawarin Duitnya Nggak ada Silahkan dibeli Ya Sekian M Udah angkanya Nggak usah saya sebutkan Awakmu kerungu Ngelu Iya Kerungu Ngelu Itu bukan Bagian Bagian dirimu Bukan ya Kerungu Ngelu Nah Saya Bless Nggak punya uang Untuk beli tanah itu Sama sekali Nggak punya Uang Beli aja Nggak punya Apalagi bangun Nggak Nggak punya Tapi kan Saya punya Allah Saya punya Tuhan Saya punya Yang menciptakan Tujuh lapis langit Dan tujuh lapis bumi Saya punya Yang menciptakan Segala galanya Saya punya Yang menciptakan Jagat raya Saya punya Yang menciptakan Saya Kenapa Saya takut Minta Betul ya Kak jaluk DKI Kak jaluk DKI Emangnya Saya minta Hidup Enggak Dikasih Sama Allah Betul Emangnya Saya minta Lahir ke Planet bumi Enggak Dikasih Sama Allah Lahir ke Planet bumi Emangnya Saya minta Oksigen Enggak Dikasih Sama Allah Oksigen Emangnya Saya minta Matahari Enggak Dikasih Sama Allah Matahari Emangnya Saya minta Makanan Enggak Dikasih Sama Allah Tertumbuhan Dikasih Sama Allah Sayuran Dikasih 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 Saya beli Saya Share status Statusnya Aku sudah Aku sudah siap Jadi orang Kaya Karena setiap orang Enggak percaya Kalau aku orang Mis Miskin Ini statusnya Temen saya Boleh dicontoh Itu Kalau kita mungkin Kewalik statusnya Ya Allah Kenapa aku disangka Orang ini Orang Apa namanya Mis Miskin Padahal aku punya Uang Enggak dihargain Enggak direkno Mungkin ada yang statusnya Semacam itu Ada kan ya Tapi ini statusnya Dia bersyukur Orang kok melihat Saya ini punya duit Padahal saya Enggak punya du Duit Tadi siap aku Dati wangsu Sugih Nah Saya mau nanya Pada antum Semuanya Pertanyaan yang Sangat sederhana Yang sangat seder Sederhana Dalam waktu Enam hari Disuruh cari uang 6 miliar Harusnya maju Atau mundur Maju atau mundur Itu baru Uang tanda jadi Saya gak usah Bahas Angka Sebenarnya Dari Apa namanya Harga tanah itu Baru harga tanahnya 1000 meter itu Yang digunakan Untuk Duduknya Ibu-ibu Kita tercinta Di belakang sana itu Larang Masya Allah V-V-V-V-IP Bener itu Tanah sini sama tanah sana Kan Jauh Tanah sana Yang buat beli ini Dikalikan 6 Dapet yang sana Coba itu Berarti ibu-ibu itu memang Gak bisa dapet yang murah-murah Memang kita harus memilihkan Kaum wanita Saudara-saudara Beri dia tempat yang paling berharga Betul ibu-ibu Betul ibu-ibu Lihat Ternak bas duit Bab duit Kalo banter Betul Bu Betul Alhamdulillah Berarti sadar Kalo dirinya emang Membutuhkan itu Bu Butuh duit gak Lo ngaku tau ya Alhamdulillah Monggo diunjuk dulu Sebelum menjawab Urusan 6M Dalam 6 hari tadi Alhamdulillah Kalo melihat Kenyataan Di depan mata Temen Sugih Gak duit Betul kan ya Maksudnya kita gak punya investor Gitu ya Gak Gak ada Mau Mungkin temennya gitu ya Mau tang Rifki alias Boim Kalo pagi Beliau justu ngatung Bib buat belanja Pengurusi belanjanya Aroldo kan Beliau yang bagian ke pasar Belanja Mau utang ke siapa lagi Utang ke sana Yang itu kemarin Tambah utang sama saya Gitu kan Noleh kanan kiri Cari utangan Dano gitu Belum ada yang bisa diutangin Temen saya ini Jual barang Barangin barang utangan ke apa Kita anak mobil Tak golek Seng diseng lunas Gono Gitu ya Kredit syariah Semua itu Kredit syariah Mending bisa buat Operasional Dak Dak wah Gak ada yang bisa dijual Kalo dijual Hasilnya Zero Gak ada Udah Bismillah Deal Deal Nah 6 hari 6 miliar Tapi minta yang 1 miliar Besok Satu hari Harus ada 1 miliar Kalo saya jawab dia Berarti saya waras Poh gendeng Ngomong Ngomong Nanya Waras Poh gendeng Ngomong Please Gak apa Memang biasa Nabi Rasul Itu ya biasa Disebut Digila-gilakan Sama Kaumnya Yang gak beriman Kalo jenengan kan Lain Beriman Betul kan ya Tapi kalo disini kan Gila dalam arti yang positif Jadi gila itu Julukan itu orang-orang hebat Wedan Tenan Betul Biasanya orang-orang hebat Dijuluki Gila Bener kan Gendeng Gendeng Mancen Gendeng Wedan Gila Bener Berarti hebat atau gak hebat Hebat Jadi kalo kamu digila-gilakan Berarti kamu Itu kan fakta ya Faktanya semacam Semacam itu Akhirnya saya bilang Bismillah Siap Besok kita bayar satu Insyaallah Udah Saya duduk sama temen-temen saya Yang sama-sama Orang-orang yang yakin Sama Allah Subhanahu Wata'ala Langsung saya buat Tim doa Yang tim doanya juga Belum menjalankan tugas dengan maksimal Makanya kalo Jumat malam Sabtu ini Ustaz I Sebetulnya saya hukum Baca solawatnya diperbanyak Karena harusnya tiap hari sekian tuh Ada yang bolong-bolong gitu Jadi kok di Jumat tuh Saya kodok di Jumat Begitu ya Nah dia pintar ngodoknya Ngajak satu roldoh gitu ya Solawat munjiah itu ya Baca Solawat munjiah Ada lagi yang Baca Ya Yasin Ada lagi yang Baca ini Tim doa aja Jalan Subhanallah Satu hari beres Satu M Iya Enam hari Beres yang lima Lima M Sisanya Langsung Kempur Langsung bangun Harusnya mikir bayar Atau mikir bangun Harusnya mikir bayar Apa mikir bangun Bayar apa bangun Pertanyaan saya Beli tanah untuk dibangun Atau untuk disawang Beli tanah itu untuk dibangun Atau untuk dilihat Tanya Beli tanah untuk dibangun Atau dilihat Dibangun Jadi kalau ada tanah Enggak punya duit Enaknya dilihat Atau dibangun Mesti orang berpikir Kenyataannya duit gak ada Kenyataannya tanah ada Kenapa kok mikir Kenyataannya duit gak ada Lihatlah kenyataan Ada tanah Ayo bangunan Saya isomu Alhamdulillah Allah kasih dua toko material Yang mau menghutangi Sampai hari ini Utangnya belum lunas Iya Dan Baik hati Bisa diang Angsur Saya angsur Ini kalau jatuh Hari Sabtu itu Hari paling membahagiakan Karena hari bayar-bayar Hutang Setu soalnya Iya hari Sabtu Ya subhanallah Bangun Setiap bulan Saya harus mengangsur Tanahnya Tiap bulan Nanti Februari itu 7 Februari Harus lunas Perjanjiannya begitu Insyaallah dilunaskan Sama Allah Amin Bayar bangunan Bayar tukang Bayar angsuran Februari harus lunas Pertanyaan saya Ngeluh apa mumut Harusnya ngeluh mumut Betul ya Nah itulah Kalau kita Enggak punya Tuhan Itulah kalau kita Enggak punya Allah Itulah kalau kita Bergantung Kepada usaha Itulah kalau kita Bergantung Kepada yang namanya Upaya Allah bilang Pada Nabi Ibrahim A.S. Tugasmu Adhan Tugasku Allah enggak punya tugas ya Maksudnya Urusan menyampaikan suara Itu urusan Urusanku Tugasmu Wahai Noval Bangun Urusan bayar Bagianku Gitu aja kok Repot Kalau mikirnya begitu Enak atau enggak enak Enak Jadi kalau Sabtu Saya tinggal ngomong sama Allah Ya Allah Bayar ya Allah Kan gitu Itu saya latih Hati saya Latih Wah setan bisi Setan itu Kenapa diajak Lihat rekening Enggak lihat Allah Mesti orang-orang Saya ngomong Wah itu ilmunya B. Novel Ketinggian Jangan ditiru Kalau kamu yang Ngamalkan Gelundung Diloser Setan modelnya Laki ini Yang levelnya Setannya Lebih tinggi Sok tawaduk pula ya Muji ustadnya Ustadmu itu ilmunya Ketinggian Jangan kamu tiru Bukan levelmu Bukan makommu Bukan Bukan Dan lain Sebagainya Nah seringkali Kita begitu Lihat saldo Lupa Allah Lihat pesenan Gak ada yang pesen Lupa Allah Kan gitu ya Harusnya bagaimana Lihat saldo Ingat Allah Saldo nul Allahumma Bayar ya Allah Kan begitu Semakin minus Semakin ngerayu Allahumma Ya Allah Ya Allah Ya Allah Maka begitu Semakin deket Ke hari pelunasan 7 Februari Ya Maka saya semakin Kenceng Nambah ngerayunya Allah Ta'ala Karena itu Dua minggu yang lalu Saya berangkat ke Mekah Kemadi Madinah Laporan ke pusat Walhamdulillah Di pusat Ketemu dekengane Pusat Koyun delala Gitu loh ya Itu buat saya Falkher Bertanda baik Bertanda apa? Baik Masya Allah Kok ya ketemunya disi Disini gitu ya Padahal beliau ya beberapa kali ke Kerauduh Ya Subhanallah Semangat ya Pulang semua Semangat Maka saya ngomong sama teman-teman saya Wanji ini panen Saatnya apa? Panen Kenapa? Karena ikhtiarnya Semakin kita tingkatkan Berarti tinggal Menti Hasil Oh Cokakien Mikir Tugasmu jalankan Sing ngepel Ngepel Sing nyapu Nyapu Sing ngosek Makanya saya hanya marah ke teman-teman saya Yang tugas nyapu Gak nyapu Nanti Allah marah sama kamu Kenapa? Dikai tugas enteng Nyapu Kok gak dilakoni Kan begitu Masuk gak? Masuk ya? Kita ini kasih tugas enteng Salat gak dilakoni Tambah ruwet Gule al-fulus Duit Fulus duit Fulus duit Salat Kamu kerja-kerja Tapi salat Jalankan tugas itu Beres Beres Gak mungkin gak Beres Ya gak mungkin gak beres Ini kok wajah tegang semua kenapa nih? Karena ceritanya belum finish ya Belum finish Kurang berapa Gitu ya Kurang berapa Gak banyak kurangnya Hanya 4,1 M Itu hutang tanahnya Ya Hutang materialnya Alhamdulillah Baru 200 juta Jadi totalnya 4,3 M Kemudian Dana talangannya Untuk bayar yang dulu 6 M Itu hanya 3 M Udah Jadi hutangnya Hanya totalnya 7,3 M Gitu aja kok Repot Saya tampak orang stres Atau orang yang bahagia Bahagia Dan nyenangkan Nyawang aku kok stres Napa? Kan begitu Santai Terus yang urgen gimana Urgennya itu 7 Februari Hutang harus lunas Kurang berapa untuk itu? Hanya kurang 4,1 M Anggap saja Saya bulatkan Kurang 4 mil Milyar 7 Februari 4 mil Milyar Berarti Desember Januari Kalau dibagi Tiap bulan Harus ada 2 mil Milyar Kenyataannya Gak ada aset bisa dijual Gak punya piutang Adanya hutang Kemudian Jual buku Sama Susu Kemarin tambah tak Dum Betul kan ya Jumat yang lalu Justru saya bagi Yang Jumat ini Kita jual paket Satu buku Plus 2 susu Harga 300 ribu Saya share Sudah dimana-mana Yang kemarin itu Kita sudah Bagi-bagi hadiah Yang nilainya Sekitar 200 juta Dum Dan gitu ya Nah terus Pripun Beb nanti itu 4 M nya dari mana Lalu tuh tugasku 4 M itu bukan tugas saya Bukan tugas kamu Bukan tugas kita Itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang akan bereskan Jalankan tugasmu Kasih informasi Siapa ingin Ya waro-waro Kasih temenmu Siapa yang mau ikutan Andil Ya kamu jualan buku Ya jualan Jualan susu Ya jualan Ajo isin Masa isin Wah Masa Sekelas Habib novel Jualan susu Lagus apa Lagus ya Siapa Kadang-kadang kita tuh Terlampauan Ngasih kelas sama diri kita Itu kan kesombongan yang nyata Masa sekelas aku Suruh jadi Kerja jualan ini Pilih nganggur Timbal untuk jualan tempe Ya lebih baik jualan tempe Daripada Nganggur Jelas semuanya Nah ini kalau Usaha ini dijalankan Jual Jual susu Jual yang bisa dijual Apakah cukup duitnya Ditung matematikan Enggak mungkin cukup Cukup Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Sudah ngasih contoh banyak Mohon maaf Mohon maaf Ini contoh Bu Ponaan saya itu Insya Allah kan Dalam Menit-menit Atau jam-jam Atau hari Melahirkan Ya Istrinya Hibbe itu Figa itu Mau melahirkan Saya mau nanya Sama ibu-ibu Mohon maaf ya bu Mohon maaf Jalan keluarnya Bayi itu Besar atau kecil Besar atau kecil Nah kalau kepalanya Bayi besar atau kecil Nah kalau bayinya Waktu itu mikir Apa cukup Kalau bayinya Mikir Apa cukup Si Raku Jedul Tengokono Pertanyaan saya Bayinya Akan melanjutkan Perjuangan Atau mundur Teratur Timbang rekoso Semundur Betul Betul enggak Tapi karena bayi Enggak pakai mikir Pakainya iman Suruh maju Maju Nurut Sama Allah Subhanahu Wata'ala Allah paksa Si embok Mengkos Mengkos Betul ya Wah Sampai teriak Sampai apa Membukakan Jalan Wah akhirnya Berjuang terus Yang tadinya Enggak cukup Jadi apa Bukan lagi cukup Kebesar Bro Lahir Betul Jadi jangan kamu lihat Itu enggak cukup Enggak Nanti Allah yang akan Mencukupkan Itulah mana Al-Mughni Ada asma Allah Al-Mughni Kita kan setiap hari Suruh baca Asma Al-Husnah Direnungkan maknanya Ya Ghani Ya Mughni Jangan cuman baca Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Wiritnya Biar apa Biar sukih Kurang pas kamu Ya Ghani Itu kamu Sadar Allah Maha Kaya Lah kok sampai titik itu saja Berarti kamu baru menyadari Allah Maha Kaya Kamu belum minta dikayakan Makanya gak sukih-sukih Awamu Ya Hanan Ya Manan Ya Fatah Ya Rozak Ya Ghani Entai-entai aneh Ya Mughni Tolong cukup Ya Allah Kan begitu Kalau mandik baca Ya Ghani Ya Ghani Ya Ghani Malek ajab Anjen Emang Lanjutkan Lanjutkan Ya Mughni Yang Maha Mencukupkan Nanti cukup Gini Gini Ilmu larang Jarang-jarang Mahal Insya Allah Insya Allah Pulang dari sini Jenengan Mesem KB Semangat Besok langsung Membabi buta Cari rumah Barang Mughni Mughni Bayare Ya Jangan Pakai Mughni Bayare Gitu ya Artinya punya Semangat Gitu loh Jangan Mandik Lihat Kenyataan Mandik Nanti kalau jalan Seperti bayi Yang tadinya Kecil Gak cukup Kebuka Jalannya Akhirnya Kelu Keluar Yang penting jalan dulu Paham Clear Nah ini Saya kasih satu contoh Saya bilang sama Ustadzis nih Ustadz Misal nih ya Punya uang berapa Jawaban jujur lagi Jawaban jujur Punya uang berapa Empat juta Ustadzis punya uang Empat juta Terus misalnya Saya suruh Ya udah sana Pergi Ke Dealer motor Beli motor ke sana Bawa uangmu Empat juta Serahkan di sana Beli motor Kes Bilang ya Spek yang tertinggi Masya Allah Petang yuto Empat juta Berangkat ke dealer motor Minta motor baru Kes Yang nyuruh saya Terus Ustadzis Mikir Bib Empat juta Bib Saya jawab Ya mangga tuh Empat juta Dapet Ban sama pelek Bib Ban sama pelek Empat juta Bukan motor Saya ditertawakan Orang kesana Saya jawab Ojo kakin Ngeyel Mangkat Serah Urusanku Singonggon Betul Tapi Sotis kan Tidak seperti Yang ngeyel Tadi Sambik na Wato Nah Berangkat Sampik sana Empat juta Diserahkan Yang disana Jawab Ustadz Mohon maaf Tadi ada perintah Yang empat juta Suruh ngembalikan Ustadz Suruh pilih Yang terbaik Motornya Mulai nanya Kok bisa Gitu gimana Soalnya Udah dibayar Sama Habib Novel Asingonggon Aku Kok tanggung jawab Betul Baru urusannya Ustadz Sama saya Ketika dia Tidak melihat Uang yang dia punya Dia melihat Saya yang Memerintahkannya Maka Peres Urusannya Betul Nah kenapa Kamu selalu melihat Kamu punya Tidak melihat Allah yang punya Dan Allah yang Perintahkannya Jadi seperti Model ngeyel Yang pertama tadi Betul kan ya Betul kan ya Betul Betul Gagal Jadi yang bat batal Siapa sendiri Pikirannya Sendiri Jelas Jadi mahal Temurah Nilmunya Nah itu Rahasnya Dari Suat Al-Hajj Ayat 26 Dan 20 Itu Tujuh Rahasnya disitu Bengo Awai Sisanya itu Allah yang Mengurus Betul Nah contoh loh Yang sekarang Mudah-mudahan Istiqomah dalam kebaikan Dan dijaga Semuat Allah Terus Amin Kus ikdam Coba Kus ikdam Belitar Betul yang beli Belitar Tempatnya Tidak terlambau Besar Bahasanya Masya Allah Bukan bahasanya Bahasa Ilmiah Ya Bahasanya bukan bahasa Ilmiah Bahasa yang dipakai Oleh kita sehari-hari Dengan bahasa Jawa Jawa Timur Belitar Sisa Bener Lah kok bisa Yang jauh-jauh datang Dan seneng Donggole'i Moro Bukan seribu dua ribu Puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Ribu yang datang Sekali live Yang nonton live Youtube nya bisa sampai Seratus ribu Live Youtube nya bisa sampai Puluhan ribu Kok bisa Kok bisa begitu Terus Lawak muka kan mikir Apa ini yang tegok Apa ada yang datang nanti Apa ini Kan Gus Idam gak langsung begitu Betul ya Beliau istiqomah Majlis dari kecil Dari sedikit jumlahnya Istiqomah 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 Yakin suaranya disampaikan Sama Allah Ta'ala Ya nyampe kemana-mana Nyampe kemana Mana Itu Dalam segala hal Dalam urusan dakwah Dalam urusan duit Dalam urusan jodoh Dalam urusan rumah Urusan apapun Kamu jangan lihat Kenyataan depan mata Tapi lihatlah Tuhanmu Ada bersamamu Dengan kemahakuasaannya Kamu percaya atau tidak Tinggal itu Allah Bukan hanya Al-Ghani Tapi Allah lengkapi Namanya dengan Al-Muhni Aku kaya Dan aku selalu Siap mengayahkan Enak gak itu Ditambah lagi Siap mengayahkan Wadah loh Orang itu siap mengayahkan Tapi pelit Kaya-kaya mengayahkan Kaya pinjaman Tapi jalur balik Wakeh Ada-ada yang begitu Mada Masih bunga yang besar Yang haram Ya Kalau Allah Ta'ala Udah ngasih Ya Membuat dia kaya Dan Allahnya Sifatnya karim Lomo Gratis Pen Setelah itu Dikasih bilang Bonus lagi Kalau kamu Asyakir Allah Allah yang maha Mensyukuri Artinya apa Kalau kamu bersyukur Sama Allah Allah akan Mensyukuri kamu Tambah Kurang apa Enak atau gak enak Wih enak Jadi mulai malam hari ini Silahkan buat cita-cita Yang belum sempat punya cita-cita Nanti ngamun bareng Ya Apa cita-citaku ya Cari itu Kadang-kadang kita bingung Selesai kok gak punya cita-cita ya Cita-cita yang baik Apa itu Mungkin rumahnya ngontrak Mungkin siap beliru Rumah Yang motornya sudah Berbet-berbet-berbet gitu ya Ya siap ganti mobil Jangan nanggung Siap ganti motor Ya siap ganti mobil Yang kemarin sudah umroh Mungkin sekarang siap pergi ya Haji Jangan bilang Kok saya itu daftar Kok anwe masih lama Ya daftar yang cepat Paling berapa sih Satu M Angkat langsung awamu Insya Allah Satu M Dia dari mana Ya toh Ya toh Nah gagal belajar lagi Baru tes tingkat kecil Satu M Dari mana Ini kalimat Salah atau benar ini Salah Tinggal ngomong satu Ema cuman satu Ema Jawab minta Semua Allah Ta'ala Baru itu juga ngeluh Jalan Lanjut Ingat saja Ilmunya bayi tadi Itu bahasa paling gampang Bayi tadi loh ya Kalau bayi melihat tempat keluarnya Gak akan ada bayi yang maju Menjulurkan kepalanya Tapi karena bayi yakin sama Tuhan Dia maju Julurkan kepalanya Gak mikir Tempat keluarnya pun dijadikan cukup Untuk kepalanya Betul Kalau tempat keluarnya gak cukup Untuk kepalanya Allah jadikan manusianya mikir Maka Allah kasih manusianya Ilmu bedah sesar Untuk membedah Kalau ada kasus bayi gak bisa keluar Dari tempat keluarnya Siapa yang ngurus Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting bayinya Siap keluar Clear? Yang satu lagi Fatihah khusus untuk pelunasan tanah Minimal target saya Desember ini tercampe Angka 2 miliar Itu minimal Ya syukur-syukur Kalau Desember ini Udah bisa saya lunaskan Karena niatnya seorang mu'min Dalam melunaskan hutang itu Harus kalau bisa Sekarang lunas Ya sekarang lu Lunas Tidak ditunda Tunda Al-Fatihah Semoga Allah ta'ala Melunaskan Hutang tanah tersebut Dan hutang pembangunannya Dan semua hutang Majlis Allah Semoga dilunaskan oleh Allah ta'ala Dengan rezeki yang berlimpah Rezeki dari segala arah Tanpa susah payah Rezeki yang bawa kebahagiaan dunia Dan akhirah Dan semoga semua orang yang membantu Untuk pelunasannya oleh Allah ta'ala Diberi pahala yang berlimpah Diberi kebaikan dunia Dan akhirah Diampuni semua dosa-dosanya Dilipatkan dahakan pahalanya Dijadikan bahagia hidupnya Dunia sampai jannah Dan teruntuk semua saudara kita Yang terlilih hutang Dimanapun berada Semoga oleh Allah ta'ala Diberi kebaikan dunia Nabi SAW Al-Fatiha Satu lagi Saya mau ngajak semuanya Baca doa ini Empat puluh satu kali Dan antum yang Punya hutang Pengen lunas Baca doa ini Setiap habis sholat Satu kali Kemudian habis subuh Empat puluh satu Kali Ya Habis sholat Satu kali Nanti kalau habis subuh Seseh dikir Wirit Duduk santai Baca empat puluh satu Kali Tapi habis sholat Yang doa Habis dikir itu ya Jangan tinggalkan nih Satu kali Setiap habis sholat Agar hutang kita lunas Dan rezeki kita berkah Amin Gak pakai susah Bayar Sekarang kita bareng-bareng Baca empat puluh satu kali Bunyinya Allahumma kfini Bi halalika An haramika Wa agnini Bi fadrika Amman siwaki Jelas semuanya Bersama-sama ya Kita awali dengan Bismillah Alhamdulillah Salawat Baru masuk doanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Adamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftah Ibabi Rahmatillah Adada Ma Fi Ilmillah Salatan Wasallaman Daimaini Bidawami Mulkillah Wa Ala Alihi Wasahbih Allahumma Kfini Bi halalika An haramika Wa agnini Bi fadrika Amman siwaki Allahumma Kfini Bi halalika An haramika Wa agnini Bi fadrika Amman siwaki Allahumma Kfini Bi halalika An haramika Wa agnini Bi fadrika Amman siwaki Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma qi n endih bhi halalika anharamika, wa aghnini bifadrika anharamika Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadrika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadrika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadrika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aghnini bifadrika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadrika an man siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadrika an man siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadrika an man siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadrika an man siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika halalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aglini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika teman-teman Allah ho makhini bihalarika an haramika wa aglini bifardika amman suwak Allah ho makhini bihalarika bihalarika an haramika wa A qualitiesEC A-smak Allah mevinib halalika an haramika yah Alhamdulillahirrabbilalamin Amin